Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Sukriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren Dan silahkan nanti download gratis ya Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya Karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya Kali ini saya akan membuat sebuah slide untuk judul dengan efek gambar bergerak Jadi nanti saya akan buatkan di belakang judul slide kita itu ada foto yang saya animasikan seolah-olah fotonya bergerak Itu foto air terjun ya Nanti ikuti terus sampai akhir karena yang paling penting adalah bagaimana menganimasikannya sehingga efek bergerak itu dapat dibuat dengan bagus dan menarik Langsung saja saya akan insert picture ya Saya akan ambil ini air terjun Saya akan pilih air terjun ini Ya bentuknya seperti ini Saya download dari internet Nah saya atur dulu Kita ataskan Seperti ini kita besarkan Kemudian saya pilih Kemudian ini akan saya potong sesuai dengan ukuran slide kita Caranya kita buat satu buah shape di depannya Ya Oke Saya efek Forma shape dulu Supaya kelihatan transparannya Ya Karena ini untuk memotong saja Kita atur Ya Ya teman-teman saya akan mengatur ini Kalau sekiranya kurang besar Bisa kita tarik-tarik sedikit ya Air terjun ya Karena ini gambar bebas Jadi Gambar alam gak akan kelihatan tidak simetrisnya ya Jadi seperti ini Kita atur dulu Oke seperti itu Klik yang belakang Tekan shift Kita klik save untuk memotongnya Pilih menu format Kemudian interset Oke Kita sudah punya Gambar air terjunnya Lanjut saya akan duplikat ini Ya Kita sudah punya dua slide sekarang Ini Saya akan memotong airnya saja Karena yang akan dianimasikan adalah airnya Ini seolah-olah bergerak ya Kiri kanannya Yang dinding ini Diam Jadi caranya kita pilih Ya pakai Save yang bentuk Reform save ini Kita klik ya Kemudian kita Ikuti ya bentuk dari air terjun ini Oke Sudah kita dapatkan bentuknya Kemudian saya akan Potong ya Ini Kita klik yang Gambarnya dulu Kemudian kita Tekan shift Sambil Tekan shift Kita klik Yang Save di depan tadi kita buat Kemudian kita Intersect Oke kita sudah punya air terjunnya Kemudian saya Pilih menu format Pilih picture effect Kemudian soft edge Kita pilih yang Ya yang ini ya Oke kita pilih yang soft edge Yang terakhir Kemudian saya akan Copy ya Kita pindah ke slide yang pertama Control V disini ya Paste Oke kita sudah punya Ya ini ada gambar air terjun ya Oke Kemudian teman-teman Ikuti Penganimasiannya Saya akan aktifkan Animation pan Dari menu animation ini Yang pertama animasinya Adalah draw atau string ya Seperti itu Startnya with previous Durastnya kita pilih 2 detik Kemudian effect option Saya pilih 140 saja Kemudian teman-teman Tandai disini Vertical ya Jadi 140 ya 40% Kemudian vertical ya Seperti itu Oke Lanjut saya Tekan kasih Lagi satu Animasi lagi Yaitu Garis ya Effectnya ke bawah ya Down Oke Tapi ini jangan terlalu jauh Jadi yang merahnya Sambil tekan shift Kita tarik sedikit ke atas Seperti ini Oke cukup ya Ya Itu turun sudah sekarang Dan terakhir Adalah animation nya Kita pilih yang exit Kemudian fade ya Kita tempatkan yang fade ini Di ujung ya Startnya with previous Kemudian Durasinya 1 detik Delaynya 1 detik Dia ada di ujung Yang ini kita tadi Startnya with previous juga ya Oke Ini sebetulnya sudah jadi Tetapi Durasinya pendek ya Hanya 2 detik ya Kita mau punya Seolah-olah air ini bergerak terus Selama kita tampilkan slide nya Jadi caranya seperti ini Kita klik gambar air terjun ini Kita tekan ctrl D Sebanyak 10 kali ya 1 ctrl D Ctrl D 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya Jadi sekarang kita sudah punya 10 buah gambar air terjun di depannya Yang sudah ada animasinya Ini untuk Memperpanjang durasi Pergerakan airnya Kemudian Saya pilih semua Kita Pilih menu format Alikmen to center Dan alikmen to top ya Oke Saya akan aktifkan dulu Menu Animation Pan nya Apa selection pan ini Karena sepertinya ini ada Belum pas ya Ini harusnya kita paskan Caranya seperti ini Kalau teman-teman Ini kita pilih Sampai sini Ya kita pilih dulu ini Nah ini ada yang sebelah kanan Kemudian ada yang sebelah sini Kita pilih menu format Alikmen to left Kemudian alikmen to top ya Kita aktifkan lagi belakangnya Kita cek Ini harus pas dengan Gambar background Air terjun nya ya Oke kita pilih seperti itu Oke selection pan saya tutup dulu Ya kembali ke animasi Animation pan Oke ya Jadi saya kecilkan dulu Ini teman-teman Ya seperti ini Nah untuk memperpanjang caranya begini Yang pertama-tama saya Kita pilih yang ini animasi yang di bawah Ini kasih delay 0,5 Ya seperti itu Ini yang juga kita mundurkan Jadi 1,5 Ya Kemudian ditambah lagi Yang gambar yang berikutnya Kalau tadi 0,5 Ditambah 0,5 Berarti 1 detik Yang ini berarti 2 detik Kita mundurkan Yang ini kita langsung pilih 1,5 Ini kita jadi 2,5 Ini kita mundurkan Jadi 2 detik Jadi 3 ya Ini mundur lagi Ya delay nya itu mundur Tadi 2 Tambah setengah Berarti ini 2,5 Kita mundurkan Ini jadi 3,5 Kita mundurkan Ya Ini Tambah setengah detik lagi Kita mundurkan dulu 3 detik Ini berarti 4 detik Ini 3,5 Ini 4,5 Kita mundurkan Ini 4 Kita mundur Ini berarti 5 detik Oke 4,5 Kita mundurkan lagi Ini 5,5 Lanjut Kita mundurkan Tadi 4,5 Berarti ini kita mundurkan 5 detik Ini kita mundurkan 6 detik Jadi untuk Seperti ini Makin jauh ya Oke Kita cek dulu Ya Seperti itu Airnya seperti Bergerak Oke Kita sudah punya Durasi yang cukup Kemudian Saya akan membuat Judulnya Seperti biasa Karena ini untuk Halaman judul Saya akan buat Bentuk seperti ini Seperti itu Kemudian Saya format shape Lainnya Kita pilih warna putih Kemudian pakai gradient Saya akan memilih gradient Saya akan memilih gradient Ya bebas Teman-teman ya Warnanya Misalnya warna ini Dan satu lagi warna biru Kemudian arahnya Kita pilih Seperti itu Saya akan atur Saya akan atur Yang umur juga Kita transparannya Kenaikan Yang biru juga Transparannya Kenaikan Seperti itu Oke Kita Insert Judulnya Disini Kemudian 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 Saya pilih Jenis Sudutnya Kurangnya Kita Besarkan Seperti itu Kemudian Saya pilih Text option Pilih gradient fill Ini Nggak usah Ditransparankan ya Yang biru juga Kita transparannya Kita turunkan Seperti itu Dan Satu lagi Text Ini Oke Misalnya ini Subjudulnya Seperti ini Warna Textnya Kita ganti Kita ganti Juga Ini Skrupnya Seperti ini Oke Kita lihat Sekarang Oke Teman-teman Seperti ini Jadi Seolah-olah Airnya Bergerak Padahal Tadi kita Ini buat Dari Gambar Yang Diam Kalau Textnya Mau Dianimasikan Silahkan Saya hanya Memfokuskan Pada kali ini Untuk membuat Efek Air yang Bergerak Atau Gambar Yang Bergerak Di Background Dari Youtube Presentasi Kita Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Tolong Share Juga Siapa tahu Ada teman-teman Yang sedang Membutuhkan Presentasi Presentasi Keren Nanti Dapat Ini Template Ini dapat Download Linknya Ada Di Deskripsi Video Saya Ya Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh